Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Tidak bisa menggunakan Gedung itu asal-asalan Otomatis Kita harus banyak menempuh Langkah untuk dapat Merealisasikan Isola Gama ini Alhamdulillah Project ini Berjalan dengan lancar Uvisual juga teman-teman tim Uvisual Menampilkan sebuah performa Yang sangat menawan Merancang sebuah video animasi Yang sangat Elegant, artistik Dan futuristik Yang dimana mengandung Unsur-unsur cerita yang Disajikan lewat visual art Kami berharap Teman-teman Uvisual ini Dengan kita menjadi pelopor Project dari Isola Gama ini Menarik minat Baik dari pariwisatanya Dari Pariwisata nasional dan internasional Untuk lebih mengenal Bagaimana sejarah gedung Isola melalui Video mapping itu Halo, perkenalkan nama saya Rilman Rahman Saya dari Uvisual Uvisual merupakan sebuah Tim yang bergerak Dalam ranah multimedia Visual dan video mapping Arti kata Uvisual merupakan Kita membuat sebuah kata-kata Dari awalnya UPI gitu ya Terbentuk tanggal 24 Oktober 2014 Dimulai dari sana Saya bersama Kucluk Kita berdua untuk Mencoba untuk Mengembangkan Memajukan UPI suatu sendiri Lambat laun Semakin banyak Kita diapresiasi Semakin banyak kita untuk Membuat sebuah Acara ataupun event Yang dibalut dengan Multimedia-multimedia yang menarik Dan akhirnya sekarang Kita berdua untuk 12 orang Berasal dari Jurusan pendidikan seni rupa Dari UPI itu sendiri Awalnya memang Kita dan Apa Saya dan Kucluk Hanya sekedar Mengobrol-ngobrol gitu ya Hanya sekedar mengobrol-ngobrol Untuk satu proyek Dan disanalah kita mulai Untuk membangun Uvisual Dimulai dari sana Kita mencoba untuk serius Kita mencoba Semakin profesional Dan tanggal 22 Oktober 2015 Di tempat ini Di tempat bersejarah ini Kita memvideo mapping Isola Video mapping Isola Menjadi sebuah tolah ukur Dimana Uvisual Menjadi sebuah Tim Yang Fokus di Renaf Multimedia Visual dan video mapping Perkenalkan nama saya Agung Bakti Persana Seja Sebagai Tua pelaksanaan 2005 Di jamu Jamu sebenarnya Adalah festival pendidikan seni dan budaya Sudah terjadi sebanyak 4 kali Sebelum yang saya ketuai Itu yang kelima kali Nah sebenarnya di jamu ini adalah Lebih kepada Kita menjamu Kesenian yang kita punya Di UP sendiri Di fakultas kita Itu memang Ada banyak Banyak sekali Desenis kesenian Mulai dari seni musiknya Seni rupanya Sampai seni tarinya Nah Yang Kalau Yang salah satunya itu Ada Isola Gama Projek isola Gama Itu adalah Salah satu Konten dari Jamu sendiri Yang memang Menjadi andalan Di jamu 5 ini Kenapa? Karena emang Kita emang Pertama kalinya Memproyeksikan Video mapping Video mapping Yang menggenduk isola Oleh Anak-anak Hibovisual Yang emang Notabene-nya Anak-anak Hibovisual Adalah Dari Imasra Dari jurusan Seni rupa FPSD Itu sendiri Semoga kedepannya Ini menjadi bahan Menjadi Metode Metode Pembelajaran Media pembelajaran Yang baik untuk Masyarakat Luas Khususnya Kota Bandung Bagaimana cara Mengapresiasi seni Bagaimana cara Membuat Kaya seni Karena emang Di jamu ini Memang banyak Banyak sekali Pendidikannya Seperti itu Saya Sebagai ketua Pelaksanaan Jamu 5 Berterima kasih Kepada Semua pihak Yang telah Membantu Keberlangsungan Acara ini Mulai dari pihak Sponsorsif Mulai terus Ke Jurusan Tiga departemen ini Departemen Musik Tari Sama rupa Dan Pihak Fakultas Pihak Kampus Sekretaris Esekutif Sampai ke Pak Purpon Sebagai rektor Dan Humas Humas Saya berterima kasih Banyak Semoga ini Menjadi Ketika Kita berkomunikasi Untuk Kedepannya Sampai jumpa Di jamu Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton